Pagi anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan tentang organ pada tumbuhan. Yang pertama kita akan pelajari yaitu organ pada tumbuhan akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang ada di dalam tanah. Berdasarkan asalnya, maka akar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akar primer atau akar normal dan akar liar. Akar primer tumbuh sejak embryo sehingga tumbuhan mati dan berfungsi menegakkan tumbuhan serta menirap air dan garam-garam mineral. Akar liar muncul dari batang, daun dan jaringan lainnya, dapat bersifat permanen ataupun sementara, serta dapat tumbuh mencapai tanah atau tidak sampai menyentuh tanah. Akar liar berfungsi menirap air atau mengalami modifikasi menjadi organ untuk merayap, menopang, dan sebagai haustoria atau akar pada tumbuhan parasit. Jadi akar itu merupakan organ tumbuhan yang ada di dalam tanah. Sedangkan batas antara batang dan akar itu dinamakan daerah peralihan. Sistem perakaran tumbuhan tingkat tinggi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Sistem perakaran serabut itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil, contohnya misalnya pada padi, jagung, dan bambu. Sedangkan pada perakaran tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil, contohnya mangga, jambu, bayam, wortel, dan pepaya. Akar itu berasal dari calon akar atau radikula yang terdapat pada embriyo atau lembaga dari biji. Sekarang kita perhatikan bagaimana struktur morfologi daripada akar. Jadi struktur morfologi atau struktur tubuh bagian luar daripada akar itu kita dapat bedakan, yaitu kita perhatikan gambar di sini, di samping ini, di mana pada bagian paling ujung terdapat daerah pembelahan, yaitu meristem apikal. Dan meristem apikal ini dilindungi oleh tudung akar atau kalitra. Kalitra itu terdiri dari sel-sel parungkin yang berdinding tipis, berbentuk kubus, berisi protoplasma, dan sedikit sekali mengandung fakwola. Dan fungsi daripada kalitra itu adalah sebagai jaringan pelindung dan penentu arah pertumbuhan akar. Di daerah belakang meristem apikal itu terdapat daerah yang berisi sekumpulan sel-sel yang membesar dan memanjang. Dan di daerah belakang bagian pembanjangan itu terdapat sel-sel yang berdiferensiasi yang akan membentuk protoderma, prokambium, yang disebut dengan daerah difensiasi. Dan pada daerah difensiasi itu mulai terjadi perubahan bentuk sel-sel sesuai dengan fungsinya. Misalnya bisa terbentuk rambut akar oleh sel-sel epidermis. Nah sekarang kita perhatikan struktur anatomis akar. Struktur anatomis akar itu tersusun oleh empat lapisan. Jaringan pokok atau sistem jaringan yaitu epidermis, kortex, endodermis, dan silinder pusat atau stellar. Yang pertama itu adalah epidermis. Epidermis itu akan berkembang dari protoderma. Sedangkan sese epidermis akar berbentuk pipis, lapis, dan berdinding tipis. Di daerah dekat ujung akar, maka sese epidermis termodifikasi akan menjadi rambut akar. Dan sel epidermis termodifikasi menjadi rambut akar yang memiliki lapisan kutikula yang sangat tipis dengan fungsi sebagai penyerap air. Yang kedua itu adalah kortex. Kortex itu merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat. Dan terdiri dari sel-sel parenkim yang tersusun melingkar. Biasanya pada tumbuhan monokotil itu terdapat sklerenkyma. Jadi pada beberapa tumbuhan air, sel-sel parenkim kortex dinamakan dengan erenkim, karena tersusun teratur dan memiliki ruang-ruang udara. Sel-sel kortex sering mengandung jat tepung dan kadang-kadang kristal kalsium oxalat. Sedangkan pada lapisan luar kortex yang berbatasan dengan epidermis dapat berdiferensiasi menjadi hipodermis yang dinding selnya mengandung suberin atau lignin yang disebut dengan eksodermis. Eksodermis itu terdiri dari selapis sel atau lebih. Yang terdiri dari sel panjang dan sel pendek yang berselang-seling atau satu jenis saja. Yang ketiga itu adalah endodermis. Lapisan dalam kortex berdiferensiasi itu menjadi endodermis. Yang terdiri dari selapis sel yang tebal sebagai tanda batas kortex. Dinding sel mengalami penebalan oleh jatsuberin ataupun lignin. Ini perhatikan ini adalah gambar daripada struktur anatomi akarnya. Dan penebalan tersebut itu akan membentuk rangkaian berbentuk pita sehingga disebut dengan pita kaspari. Nah ini perhatikan ini adalah pita kasparinya. Fungsi daripada pita kaspari itu adalah mencegah air masuk melintasi ke dinding sel. Air dapat masuk ke silinder pusat melalui sel pelalu atau sel perusat yaitu endodermis yang dinding selnya tidak menebal. Endodermis itu berperan mengatur lalu lintas jat ke dalam pembuluh akar. Yang keempat itu adalah silinder pusat atau juga disebut dengan stela. Yang terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Silinder pusat akar tersusun dari jaringan pembuluh silam, floen, dan perisikel. Perisikel itu terdiri dari sel bertipe parenkin yang berada di antara endodermis dan jaringan pembuluh. Perisikel itu berkembang dari prokambium. Dan pada tumbuhan monokotil, silam terletak berselang-seling dengan floen. Di mana letak silam lebih ke dalam daripada floen. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, letak silam di pusat akar dan berbentuk seperti bintang. Perhatikan ini adalah gambar daripada struktur anatomis akar. Dari luar ke dalam, ini adalah epidermis, kortex, perisikel, dan sebagainya. Nah sekarang kita perhatikan perbedaan antara akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah kalian bisa perhatikan sendiri ya bagaimana dari sisi perakarannya, struktur anatominya juga ya. Monokotil akarnya adalah serabut, sedangkan dikotil akarnya adalah petunggang. Dan juga pada batang monokotil tidak mempunyai kambium, sedangkan pada batang dikotil dia itu mempunyai kambium. Kalian bisa perhatikan ya di tabel ini. Kemudian kita masuk ke organ batang. Batang itu merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah, serta berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah. Bagian batang tempat munculnya daun disebut buku atau nodus. Sedangkan bagian antara dua buku disebut ruas atau internodus. Panjang ruas beragam pada spesies tumbuhan yang berbeda. Pada setiap buku terdapat daun yang berjumlah satu, dua, atau lebih. Susunan daun berbeda-beda yaitu berhadapan atau dua daun atau terpusat lebih dari dua daun. Jadi permukaan luar batang itu menunjukkan ciri-ciri khusus misalnya batangnya keras, lunak, berwarna hijau, ataupun coklat. Nah sekarang kita perhatikan bagaimana struktur morfologi batang. Bagian dari ujung batang atau daun disebut dengan kuncup terminal. Kuncup ketiak disebut kuncup aksilar. Tumbuhan angiosperma itu memiliki tiga macam batang yaitu tipe rumput, tipe lunak berair, dan tipe berkayu. Sedangkan tumbuhan yang berkayu umumnya itu berbatang keras, tebal, dan panjang. Dan pada tempat tertentu di permukaan batang berkayu itu terdapat lentisel, yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas pada tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan herbaceous umumnya lunak, berwarna hijau, jaringan kayunya sedikit atau bahkan tidak ada. Ukuran batang kecil dan pendek. Sedangkan pada bagian luar batang berupa lapisan epidermis yang berdinding tipis, tidak terdapat jaringan gabus dan stomata. Contohnya pada bayam, kacang, dan jagung. Nah ini perhatikan struktur anatomis batang tanaman. Di mana yang sebelah kiri itu adalah batang dikotil, sebelah kanan adalah batang monokotil. Nah sekarang kita perhatikan struktur anatomis batang. Pada belakang meristem apikal di ujung batang terbentuk jaringan primer. Dari luar ke dalam itu terdiri atas yang pertama protoderma, yang merupakan bagian luar yang akan membentuk epidermis. Procambium yang terletak di bagian tengah dengan sel yang lebih panjang. Procambium itu akan membentuk jaringan pembulu silem, phloem, serta cambium vaskuler. Yang ketiga meristem dasar. Ini merupakan jaringan yang akan membentuk empuler dan korteks. Kita perhatikan struktur primer batang. Struktur primer batang terdapat pada tumbuhan yang masih muda. Macam-macam struktur primer batang monokotil dan dikotil itu adalah Yang pertama, struktur primer batang monokotil dari luar ke dalam terdiri dari epidermis, klerenkim, parenkim korteks, ikatan pembulu, dan parenkim empulur. Sedangkan ikatan pembulu pada struktur primer batang monokotil tersebar, acak hingga ke empulur, sehingga batas korteks dan empulur tidak tampak. Struktur primer batang dikotil Dari luar ke dalam terdiri dari epidermis, korteks, dan stela. Yang berfungsi epidermis itu adalah melindungi jaringan di dalamnya. Sedangkan korteks itu berfungsi untuk menimpan cadangan makanan, yaitu tersusun dari sel parenkim, sedangkan klerenkim dan sklerenkim itu berfungsi untuk memperkuat batang. Sedangkan stela itu tersusun atas silem phloem, kambium, vaskular, dan empulur. Phloem primer berfungsi untuk mengangkut jad organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kambium vaskular atau kambium pembulu itu merupakan jaringan yang bersifat meristemastis dan terbentuk dari prokambium. Kambium itu sendiri terletak di antara jaringan silem dan phloem. Pembelahan kambium ke arah luar itu akan membentuk phloem sekunder, sedangkan ke arah dalam akan membentuk silem sekunder. Silem primer tersusun oleh pembulu silem atau trachea dan trachea. Sedangkan empulur adalah bagian dalam dari batang yang tersusun oleh sel-sel parenkim dan dapat sebagai tempat penimpanan makanan. Ini adalah kambium daripada kambium vaskular silem phloem. Sekarang kita lihat struktur sekunder batang. Tumbuhan dikotil yang sudah tua selain memiliki jaringan primer juga memiliki jaringan sekunder yang terbentuk akibat dari aktivitas kambium. Macam-macam jaringan sekunder pada tumbuhan dikotil itu adalah sebagai berikut. Yang pertama phloem sekunder yang letaknya lebih dalam dari phloem primer yang dibentuk oleh kambium ke arah luar. Akibatnya maka menyebabkan batang tanaman dikotil terus membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder. Ini adalah pertumbuhan sekunder batang dikotil. Kalian bisa lihat gambar tersebut. Silem sekunder itu letaknya lebih ke arah luar daripada silem primer. Sedangkan pertumbuhan jaringan silem sekunder yang terus menerus menyebabkan pembentukan jari-jari silem semakin besar. Pertumbuhan jari-jari silem itu tidak sama setiap tahun karena tergantung kepada keadaan cuaca. Misalnya hujan, persediaan air, makanan, dan pengaruh musim. Jadi fenomena tebal tipisnya pertumbuhan jari-jari silem itu akan menyebabkan terbentuknya. Jaringan gabus dan kambium gabus. Jaringan gabus dibentuk oleh phelogen ke arah luar sedangkan ke arah dalam phelogen akan membentuk pheloderma. Pada jaringan gabus itu terdapat lentisel, yaitu lubang pernafasan pada kulit batang. Sedangkan lentisel itu berbentuk menyerupai bisul yang berlubang sebagai jalan keluar masuknya udara. Gabus atau phelogen terdiri dari sel-sel berbentuk kotak, sedangkan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat impermeable. Nah, sekarang perhatikan perbedaan struktur batang monokotil dan dikotil. Nah, yang paling utama di sini kita bisa lihat tidak terdapat kambium di antara silem dan phelogen pada batang monokotil. Sedangkan pada batang dikotil mempunyai kambium di antara silem dan phelogen. Terus, batang monokotil itu batangnya tidak bercabang, sedangkan batang dikotil bercabang-cabang. Pembulu angkutnya tersebar pada batang monokotil, sedangkan pada batang dikotil pembulu angkutnya teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan dan untuk semangat belajar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.